Ini adalah Huawei MatePad 11, dan ini mungkin adalah tablet paling bagus dengan harga terbaik yang ada di pasaran. Ini tablet cakep sih. Dengan harga segitu, kita bisa adaptin chipset Snapdragon 865, chipset yang paling bagus sepanjang 2020 kemaren, dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Baterainya 7250 mAh. Masih sanggup banget lah, mau dipake buat kerjaan apapun. Mau ngasih game, ngelit, kerjaan otoran, nonton video dalam waktu lama, bebas, suka-suka. Tablet rasa PC. Mungkin ini merupakan perumpamaan yang sangat tepat untuk tablet yang satu ini. Huawei MatePad 11. Jawaban yang pas untuk kebutuhan produktivitas kamu selama dirumaja. Nah, seminggu pake Huawei MatePad 11 dengan Harmony OS ya di aktivitas harian. Dan ini gua ngerasa secara fungsi ya udah cukup ya untuk bisa gantiin PC di beberapa aktivitas produktif yang biasa gua lakuin guys. Dari bikin dokumen ya sampe edit video simple buat di sosmed, itu bisa kita lakukan di sini. Jadi, kalo mau jadiin tablet ini sebagai tablet lonjang produktivitas dan konsumsi media, tablet ini tuh boleh. Ya iyalah, Snapdragon 85, Toracer 28GB, RAM 6GB. Spek kayak gini jelas cukup imbar. So ya, Huawei MatePad 11 ini tuh bagus banget. Dan menurut gue ini impresif sih. Ini impresif untuk sebuah tablet dan juga lebih impresif lagi. Sebagai sebuah ekosistem si Harmony OS ini sendiri. MatePad 11 sendiri sudah jelas merupakan salah satu tablet terbaik di harganya. Bisa dibilang menjembatani gap antara MatePad dan MatePad Pro. Ya, anggap aja kan ini kalian beli laptop tablet yang bukan Android, tapi punya kompatibilitas oke dengan hampir semua aplikasi Android. Untuk kerja dan hiburan sehari-hari, menurut kami, MatePad 11 adalah perangkat yang mantap. Intro 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 Terima kasih.